Hai tadi di Klaten hutangnya 250 juta S.A.M. ternyata jaminannya atas nama rumah orang tuanya terus nilai presilnya sekitar 500 jutaan lebih lebih seperti itu 50 jutaan kurang lebih terus lima juta nicil dalam macam-macam macet hampir salah satu tahun terus utang dan kasus ini terjadi juga dengan Pak Bu Gisel dari Solo segala macem-macem hampir sama dan itu tapi ini pakai atas nama mertuanya ayam mertuanya dan biasanya Sob kalau udah menggunakan orang tua dan mertua atau siapapun itu akan menjadi rumit kasusnya kenapa pasti di tempat ada titik lemahnya pasti teror keluarganya dan yang lainnya dan ternyata betul pada ini dikirimin dibuatin ini Sob rumah dani dan atau tanah ini merupakan jaminan pinjaman dari PT BPR Ardimas dalam dan dalam pengawasan ketika orang tuanya lihat langsung Sob Oke Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah min wabinastain alhamdulillah wabinwabin wassalatu wassalamu alhamdulillah biar-bisali walau sebab-bisali alhamdulillah asal-bisali ya Rasulullah biarikulatih latihan ini Alhamdulillah 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 bini mati tadi musul lihat segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia apapun yang Allah berikan mau itu kesenangan mau itu kebaikan kita harus ihlas Sob harus bersyukur terus kasus Pak Dadi itu terjadi bukan hanya pada Pak Dadi dan Bu Gissel di Solo yang menggunakan ini dan juga ada yang diklar di kemarin terakhir tuh di lupa saya di mana gitu di Kelaten juga kayaknya itu menggunakan orang mertuanya dan akhirnya apa ya itu susah gitu dalam artian apa akhirnya dihugat dan masuk lelang Sob jadi dan ini membuat sok seluruh keluarga yang harus dilakukan Pak Dadi udah ngomong ke apa ke orang tuanya mungkin sekali dua kali sudah bicara bermasalah dengan Bang bla 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 dan ternyata ketika ditempelin rumah ini dalam pengawasan Bang segala macam-macam atau dalam ini akhirnya apa sok orang tuanya dan langsung maop nabu kelihatan tidak adil segala macam-macam tapi Bang melakukan prosedur seperti itu ini menempelkan diam-diam mungkin karena malu mungkin orang tua karena malu terus sok juga bahwa ini bakal di lelang dan yang lainnya apa yang dilakukan nah kalau di saya segala macam-macam sebelum contoh saya yang lakukan ini saya bicara dengan kasus saya sendiri lu sebelum saya bermasalah dengan Bang tiga bulan sebelumnya saya udah bicarakan dengan keluarga saya bukan hanya dengan istri tapi dengan anak dan yang lainnya dan ayah mertua pun saya bicarakan dan keluarga saya pun saya bicarakan segala macam-macam dan saya minta dari mereka hanya doa tau lu dan caranya apa dan di setiap doa supaya istri kita kuat dan mentalnya kuat keluarga kuat itu kita repeating dengan apa dengan doa makanya kita sering sholat jamaah takhid bareng segala macam-macam disitu doa Allahumma ini ayo jubil kami alhamni walhajum wa jubil kami al-ajib waqa sulaa jubil kami al-jubil wa lebuh wa nubikami gulwati dan ini waqo rizal ya Allah jadi kita berdoa sebab jauh dari riba dari tekanan dan yang lainnya dan ketika doa pun ya Allah ya Rabbi kabulkanlah doa kami ya Allah kuatkanlah mental kami ya Allah agar bisa lepas dari riba dan tekanannya gitu jadi dengan doa tadi atau kita bisa ngomong terus-terusan orang tua jadi jangan sekali dua kali dua ngomong bicaranya harus agak sering dan langkah-langkahnya yang kita lakukan kita update ke mereka semua jadi mereka paham dulu jadi kondisikan dulu mental keluarga kita orang tua kita atau mertua kita dan ya seperti itu lho sob jadi jangan sampai mereka sok dekerja langsung ke opnam dulu nah dan ini pasti ngelakuin itu jadi kalau bisa sih jangan lakukan peminjaman dan sama setifikat orang tua dan keluarga gitu ketika itu dilakukan itu titik lemah anda kalau dipakai menggunakan teriwati ketika mereka ditekan pasti susah dulu saya mengalami ngalami ada keluarga saya salah satu keluarga saya sekarang ini jaminannya sama keluarga orangtuanya gua dan sekarang apa ya udah saya bantu tunangannya mendampingi agak berat memang berat cuman apa harus dipahamkan semua meskipun orang tua itu bilang pokoknya rumah ini tidak boleh jual sampai kapanpun ya tapi kebang mana-mana peduli gitu nggak bisa man harus nggak bisa dijual harus dipertahankan gitu ini keluarga tanah keluarga wariswa segala macam-macam ya tapi kan kondisinya seperti itu kenapa anda dulu ngasih ngasih apa ngasih izin untuk dijaminkan lu akhirnya sekarang bermasalah susah lu bahkan neken pasti neken lu caranya lu kita selesaikan baik-baik dengan bang jadi ketika ini terjadi kalau saya pahamkan dulu orangtuanya dan yang lainnya sampai pada posisi paham lu dan kadang-kadang saya pasang sendiri supaya tidak ini rumah ini dalam jadi rumah supaya tidak masuk lelang segala macam-macam ketika di lelang segala macam-macam saya tuliskan bukan kegagung juga soh tiga orang datang mau ikut elang pasti melihat rumah kita ini jadi mengagalkan elang salah satu cara apa pasang sepanduk rumah ini dalam pengawal dan dalam sekitar siapapun dilakukan melakukan tindakan sepi atau kami akan bugat hubungi pemilik lu dan kalau bisa kalau tidak ada jalan keluar lagi bilang ke keluarga juga jadi saya juga saya bilang ke istri saya ke keluarga saya anak-anak saya ayah kan kemarin pengen punya vila saya udah punya vila dua sob ada vila dua yang satu yang berkeluar merenang terus ada restoran dan yang lainnya saya bilang ke mereka semua ayah siap menjual semuanya untuk bisa lepas lepas riba dan ketika doa pun saya saya repeating ya Allah aku ikhlas menjual vila aku dengan harga murah nggak masalah ya Allah asal kau gantikan dengan sepuluh kali lipatnya atau yang lebih halal lagi lebih berkah lagi itu yang saya minta gitu dan itu terus-terusan doanya seperti itu akhirnya apa isi kita ketanam gitu dan kemarin alhamdulillah bisa menyelesaikan satu satu apa satu utang seribah saya 2,8 m saya selesaikan 1,3 an belum lainnya 1,2 lagi kurang lebih itu dengan jual vila saya gitu salah satu vila saya jadi vila aku laku 1,350 padahal pasaran 1,8 1,9 ya nggak apa-apa gitu yang penting bisa lepas gitu saya ngerasainya enggak gitu toh harta nggak dibawa mati dan ya saya yakin Allah gantikan sepuluh kali lipatnya dan lebih berkah jadi intinya itu jadi ketika kita jual aset kita pun di luar itu kita udah hilang nah bank itu harus ada solusinya solusinya gimana bicarakan dengan keluarga kalau nggak bisa gimana Pak kita nanti kedepan kita akan jual rumah ini daripada di lelang bank karena sebagus apapun hasil lelang dari bank itu pasti ada biaya-biaya tambahan contoh bunga denda dimasukin nama mereka seperti yang terjadi di kasus Bu Priyani utang 750 juta bunga bunganya 400 jutaan dendanya 1,9 totalnya 3 miliar lebih lagi gitu kan padahal rumahnya cuma 2,5 gitu kan repot sob 2-2,5 kan repot kalau itu caranya terus yang kedua biaya lelang dimasukin tiga-tiga puluh jutaan minimal terus ya seperti itu jadi intinya biaya-biaya itu dimasukin menjadi menjadi mungkul akhirnya pakai tiga 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 di lelang kita nggak dapat apa-apa kan lebih baik kita jual sendiri loh investasi dengan bank peruntasan khusus minta kita anggaplah hutang 250 juta Pak segala macam-macam minta dari 200 juta pengurangan pokok karena kita dari data yang kita terima kita sudah bayar 100 juta ke dia jadi realnya kan hutangnya cuma 150 kita ngasih 200 kan bisa masuk akal bagi mereka semua minta peruntasan usun kalau bisa jangan dikenakan denda bunga dan lain-lainnya nah ketika laku selalu anggap 500 yaudah kita beliin rumah yang seharga 250 juta atau berapa gitu seperti itu dan yakinkan orang tahu juga Insya Allah kita beli lagi dan itu seakan keluarga saya juga dulu ayah mungkin hilang pilih sekarang itu dua pilih kita kita nggak punya pilih lagi tapi Insya Allah ya nanti kita beli yang lebih bagus lagi ya udah nggak apa-apa yang penting kita pasti Sob dan keluarga kita pasti terima kalau kita masih optimis lu problemnya kalau kita Madesu masa depan suram mukanya lu dan kita tidak optimis salah satu Sob menjabit menjadikan kita nanti disayang keluarga dan yang lainnya kita harus ada optimisme dalam tubuh kita lu dengan cara membanyak syukur kalau kita banyak syukur pasti optimis lu kalau kita ikhlas pasti optimis lu kita yakin Allah akan tidak akan nyanyi akan hambanya yang berusaha untuk mempunyai riba dan Allah akan gantikan lebih baik lagi itu keyakinan saya jadi intinya jadi harus dipahamkan keluarganya segala macam-macam ke orang tuanya siapkan kan tidak mungkin tidak ada solusi saya mau nyelesaikan riba segala macam-macam ada banyak kejadian sih yang diselesaikan oleh keluarganya ada bantuan dan apapun tapi logika duniawi lainnya dilakukan contohnya kalau nggak ada pembayaran lagi mau nggak mau kita jual aset kita masuk mertua kita diikhlaskan mereka semua dan yakinkan ke orangtua dan mertua memang susah Sob nggak mudah saya tahu yakin mereka bahwa kita akan bisa beli lagi lu saya juga gitu ke isi saya sampai kantor saya pun saya minta izin karyawan saya ke staff saya ke GM direktur saya gitu saya minta izinnya karena saya saya tadi kan saya mau laku pilih doang lu akhirnya saya pasang di ikhlas semuanya kantor saya kebun saya tanah semuanya kos-kosan semua saya jual semua dulu apa saya pasang depan kantor saya lu gila nggak coba sampai orang bilang Pak Rutan bangkrut ya mau jual apapun ya nggak apa-apa gitu jadi intinya harus ada solusi jadi itu semua demikian dari saya kalau salah saya banyak salahnya kalau kurang-kurangnya wabithafi olidya wassalamualaikum warahmatullahi wabithafi wabithafi olidya wassalamualaikum warahmatullahi wabithafi selamat menikmati